Intro Halo teman-teman, balik lagi bareng gue, Ben Quintan Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya di masa-masa pandemi kayak gini Di video kali ini gue pengen bahas cara atau trik untuk mematikan fitur otomatik update di Windows 10 Sebelum gue bahas nih trik-triknya Kalian tau kan kalau misalnya update atau pembaruan perangkat itu misalnya di Android atau Windows Itu pasti bikin performa mulus Tapi bagi sebagian orang, termasuk gue sendiri, update itu ganggu banget Kenapa bisa gue bilang ganggu banget? Karena file update itu biasanya kurangnya gede Terus makan size storage di komputer Dan biasanya makan kuota internet banyak Apalagi nih kalau laptop atau komputer kalian gak pake internet kabel atau unlimited Dan ngandalin tethering HP doang Itu otomatis kuotanya bakal kekuras banget kalau buat update Terus gimana nih caranya matiin fitur bambaran otomatis Atau automatic update di komputer kalian yang pake Windows 10 Hmm, daripada penasaran kita langsung bahas aja caranya Untuk matiin fitur automatic update di Windows 10 Pertama-tama kalian harus pergi ke menu start Lalu masuk ke menu pengaturan atau settings dengan menekan icon berbentuk gear Seperti yang ditunjukkan kursor mouse Setelah di klik, kalian akan ditampilkan dengan berbagai menu pengaturan komputer Di sini, scroll layar sampai ke bawah dan pilih menu update and security Lalu, di alaman selanjutnya, ini akan ada berbagai menu Windows update Di sini, pilih menu advanced option yang ada di bagian sebelah kanan Setelah itu, kalian bisa mematikan beberapa opsi yang tersedia di sini nih Seperti ada receive update for other Terus ada juga download updates over Nah, cara matiinnya itu gampang Kalian tinggal klik aja dua opsi tadi menjadi off Kemudian, kalian juga perlu menentukan sampai kapan nih Fitur automatic updates akan di stop Cara milihnya itu lewat menu drop down Select date yang terletak di paling bawah tampilan Jadi kalian harus scroll ke bawah dulu, baru bisa ngeliat menu select date tadi Oh iya, sebelum milih, perlu dicatat nih Kalian hanya bisa men-stop fitur ini selama 35 hari ke depan saja Jadi, kalau udah lewat tenggat waktu yang dipilih Kalian harus matiin update otomatis lagi Atau ngulangin caranya lagi Misalnya aja nih, gue di sini bakal nyetop update otomatis sampai tanggal 19 Desember Nah, berarti komputer gue di sini gak bakal update secara otomatis sampai tanggal tersebut Tapi, di tanggal 20-nya Gue harus ngulangin cara ini lagi buat matiin Windows Update Kalau kalian udah selesai menu tanggal Kalian bisa langsung klik tombol home Dan klik tombol close Untuk menutup halaman Windows Update tadi Hmm, kalau dipikir-pikir Agak repot sih emang cara yang kayak gini Soalnya, cara ini gak matiin fitur otomatis update secara permanen Nah, kalau kalian ingin matiin permanen Ada triknya nih Tapi, caranya itu lebih kompleks dibanding cara pertama tadi Jadi, simak baik-baik ya Untuk matiin fitur update otomatis secara permanen Pertama-tama, kalian perlu mengklik menu start Lalu ketik kata kunci GP edit Habis itu, klik tombol enter Di halaman selanjutnya Kalian bakal disodori dengan tampilan halaman Atau jendela yang bernama Local Group Policy Editor Di tampilan ini Pilih menu Computer Configuration Lalu pilih Administrative Templates Kemudian pilih Windows Components Lalu terakhir pilih menu Windows Update Kalau kalian bingung Direktan menu tadi itu bisa diakses Di bagian kiri pada halaman Local Group Policy Editor Kalau kalian udah sampai di menu Windows Update Pilih menu Configure Automatic Updates Menu ini tuh terletak di jendela sebelah kanan Habis itu, klik Edit Policy Setting Yang terletak di antara data menu sebelah kiri dan kanan Beberapa saat kemudian Kalian itu akan ditampilkan dengan jendela pop-up Di jendela ini, pilih opsi Disable Untuk matiin fitur Automatic Updates Abis itu, klik tombol Apply dan klik tombol OK Kalau kalian udah ngeklik tombol tadi Windows 10 kalian akan menghentikan seluruh pembaruan Atau update yang akan dilakukan secara otomatis Nah, terus gimana nih Kalau kita misalnya mau nyalain fitur Automatic Updates lagi Caranya gampang banget Kalian bisa kembali pergi ke menu Windows Update yang ada di langkah awal tadi Lalu klik aja check for updates Setelah itu, komputer kalian akan mencari segala pembaruan Windows 10 Yang tersedia di server Microsoft Nah, sekian aja video dari gue untuk tips Cara matiin fitur Automatic Updates di Windows 10 Kalau kalian suka videonya, silahkan klik like Atau misalnya kalau temen kalian lagi nyari nih Matiin fitur Windows 10 bagaimana Silahkan boleh di-share aja Sampai jumpa di video berikutnya Stay safe, stay healthy, dan jangan lupa Tetap patuhi protokol kesehatan Bye-bye